Rumah Upin dan Ipin di dunia nyata, kini viral keberadaan rumah asli Upin dan Ipin di media sosial TikTok, tapi perlu diketahui, sebenarnya rumah dengan cat warna hijau yang viral merupakan replika untuk acara Upin dan Ipin di Malaysia yang digelar di Perak, Malaysia tahun 2011. Saat itu orang-orang bisa datang melihat dengan membayar biaya sebesar Rp5 untuk orang dewasa, atau sekitar Rp17.118 dan Rp1 atau sekitar Rp3.423 untuk anak-anak. Rumah dengan jenis bungalow itu memiliki beranda di depan dan sebagai rumah tertutup oleh pagar dan memanjang di bagian depan. Serta dilengkapi dengan ruang tamu persis seperti yang terlihat dalam animasi, di mana Kak Ros, Opah, Upin dan Ipin sering berkumpul. Semua cerita Upin-Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Les, Copaku Production. Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup mahupun yang telah tiada, tulis pihak Les, Copaku dalam akun Twitter resmi mereka, dikutip Kompas TV, Selasa, 18 Januari 2022. Upin dan Ipin merupakan karangan dari penulisnya, yakni Ainon Arif yang juga pengisi suara karakter Opah, terkait Upin dan Ipin diceritakan sebagai sosok yatim piatu, Les, Copaku, LCP, menyatakan pada awal penayangannya, rumah produksi memiliki kemampuan proses yang terbatas. Waktu dan kurangnya tenaga, tidak ada karakter baru yang diproduksi dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin yatim piatu, lanjutnya. Terima kasih telah menonton!